Hai Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like comment and subscribe Hai hai guys ketemu lagi dengan Leslar Lesti dan Bilar kabar terbaru dan terupdate tentang keungguan mereka berdua pasti berangkat ke konser 17-an Indonesia Rizky Bilar sampaikan permintaan maaf tak bisa hadirkah ya ini yang menarik guys untuk kita bahas ya sekarang Indonesia Indosiar mengadakan konser 17-an tempatnya jam 20.00 ya Celesti sudah siap dan udah berangkat menuju Studio Indosiar untuk merayakan konser 17-an terus aja konser ini akan meriah karena si abang bilar juga akan hadir disana untuk memeriahkan acara konser 17-an tersebut namun diunggahan instastory pribadinya yang ada hal yang menarik untuk dibahas pertama bila menyampaikan rasa cintanya tapi bukan sama dedek ya guys ya aku cinta kamu Indonesia ku diunggahan pertamanya di hari ini lalu dia mengunggah sweep up tentang video dengan Rafi Ahmad kemudian dia pun mengunggah tentang ya sebuah buku judul buku yakni sebuah seni untuk bersikap bodo amat pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik ya karya Michael Mason yang menarik guys ya adalah emoji permintaan maaf pada unggahan terbaru yang mana ada tayangan konser 17-an yakni pada malam ini jam 20.00 waktu Indonesia Barat ada emoji yang disampaikan oleh bilar yakni emoji permohonan maaf ini multitapsir ada beberapa pemahaman karena sekarang konser Indonesia itu berbarengan dengan resepsi pernikahan ya acara pernikahan dari kakak dindahau sehingga ini multitapsirnya ada yang menduga bahwa permohonan maaf tersebut diasumsikan adalah permohonan maaf bilar yang pertama tak bisa menghadiri acara konser 17-an malam ini wah kalau bang bilar tidak hadir kesurannya ya memang seru sih tapi chemistry sama si dede LST wah sepertinya kurang keunggahan mereka yang sebenarnya ditunggu-tunggu karena pala leslar mania leslar lover jelasnya menunggu kehadiran ya bintang atau idola mereka lalu yang kedua adalah ada yang beranggapan permohonan maaf tersebut disampaikan pada kakak dindahau kakak dindahau yang merayakan pacara pernikahannya jadi bilar tak bisa hadir ke acara tersebut tetapi mengisi acara sebagai presenter bersama Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, dan Jirayud jadi bang bilar tentunya akan lebih memilih hadir bersama Lesti ke Indosiar daripada menghadiri undangan resepsi pernikahan sahabatnya ya kenapa? ya kita tidak tahu guys yang jelas pertama alasannya mungkin ya si bang bilar ingin ketemu dede lalu yang kedua ini kan karirnya bang bilar lalu yang ketiga ya apa mungkin masih ada rasa rasa oga sih ketemu sama dindahau secara langsung jadi silahkan kalian komen bagaimana kira-kira menurut kalian kira-kira yang mana yang benar dan atau memang benar semua atau ya ada sesuatu yang belum teranalisa oleh kita jadi silahkan sampaikan nanti kalian komentar di bawah like dan subscribe tentunya terima kasih telah menonton yuk bye-bye selamat menikmati selamat menikmati